Terima kasih Dan sekarang peserta pawai sudah tiba di tempat finis kemudian mereka mendapat penilaian dari panitia untuk keanekaan agama kostum yang dipakai dan saat ini pihak panitia sedang mereview pakaian-pakaian yang dikenakan peserta pawai tadi Jadi selain pawai keliling desa peserta pawai juga mendapat penilaian dari panitia dan mereka mendapat hadiah Dalam rangka memeriahkan hut RI ke-77 Dan terlihat disini ada peserta berpakaian burung merak Kemudian ada peserta berpakaian petran, berpakaian adat dayak dan berpakaian ala pejuang kemerdekaan yang ada di pojok sana Yang menggunakan baju dari daun ramanya Sebelumnya para peserta pawai karena pakaian adat tadi mereka juga melaksanakan upacara bendera yang diselenggarakan di halaman SDN 1 Paget ini Upacara dilaksanakan sepukul 08.30 Wita diikuti oleh masyarakat desa pagat Beserta siswa, siswi, SDN setempat dan juga masyarakat umum lainnya yang menggunakan aneka pakaian adat Dan juga pakaian profesi seperti polisi, TNI, dan profesi lainnya Nah ini kalau, ini pakaian apa nih? Banjar ya? Pakaian banjar Nah inilah kemeriahan warga desa pagat Siapatan Batu Penawa menyambut Hood RI ke-77 kali ini Jadi hadiahnya sembako ya pemirsa Untuk juara dua kostum merak Juara pertama kostum petran Juara tiga kostum tumbuhan ya Nah jadi para juara ini mendapat hadiah sembako ya Pemirsa sembako dan trofi juga Sekarang kita tanya Mas siapa mas? Sekarangnya mas Muhammad Padillah Siapa? Muhammad Padillah Tadi juara berapa? Juara tiga Nah ini namanya kostum apa? Kostum tumbuhan ya? Daun Ramania Nah tadi ikut pawahnya berapa kilometer? Dua kilometer Dua kilometer Capek lah Terus Kayak apa kesannya untuk Ulang tahun kemerdekaan hari ini? Bahagia, rame gitu lah meriah Harapannya kayak apa? Bahagia yang lebih baik lagi Lebih rame lagi Lebih meriah lagi gitu lah Oke terima kasih Jadi untuk pawai pakaian adat Dan pakaian dan aneka kostum tadi Diikuti oleh masyarakat Risa Pagat Kecamatan Batu Benawa Dan juga masyarakat lainnya Baik dari kalangan pelajar Maupun profesi lainnya Dan informasi yang saya peroleh Setelah ini juga akan digelar Beberapa lomba ya Lomba-lomba khas Seperti Balap karung Makan keruput Dan lomba-lomba khas Agustus lainnya Oke pemirsa Banjarmasimpos Sekian dulu laporan langsung saya Dari Desa Pagat Batu Benawa Kejamatan Batu Benawa Kabupaten Sungai Tengah Kalimantan Selatan Untuk kemeriahan Merayakan ulang tahun Kemerdekaan RE Ketujuh puluh tujuh kali ini Saya Hanani Reporter Banjarmasimpos Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh